Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketemu lagi di channel kuno brono Channel busuk kenar jombang Hari ini saya berada di wilayah desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Dan ini saya akan menelusuri Sebuah situs Konon dulu tempat pembuangan senjata Pada zaman Belanda Yuk kita ikuti perjalanan Ini lho ya, ini saya masih berada di wilayah Dusun Templek Ini di desa Pule Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Jadi saya ini berusukan di pegunungan-pegunungan Di sini kita jumpai banyak gombal Ini mungkin gombal Orang ketegalan Nandur Lombok Ini cabenya sangat gombal sekali ya Ini sayangnya saya gak bawa tahu Mumpama bawa tahu tepak ini Ini cuacanya sangat panas ini Nah ini lomboknya sangat gombal Karena di sini itu mayoritas itu tanaman lombok Atau cabai itu Terus jagung Terus kentoro Nah ini ada pisang gandul Pisang hijau ya Larang ini Nah di sini kita jumpai sebuah ontong Ini ada ontong Ontong ini bisa di kerawu ya Di kerawu Lawi wa asin Segoli watger Berhasil beramu Berhasil beramu Jadi saya ini di pegunungan Ini saya akan Mencari sebuah sumur kuno Sumur kuno ini Konon dulu itu Banyak Peluru-pelurunya Atau senjata api Dan senjata-senjata lainnya Pada zaman Belanda Dimana mas Tejo Sumurnya duruk ya mas Oh ini ya Ini mas Tejo Jombang Youtuber Paritan Jombang Jawa Timur Sumur peninggalan zaman Belanda Oh ini jemurnya Oh ini jemurnya Oh duruk Oh duruk Ini sangat Besar sekali Sumur Raksasa Ini orang Batu 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 Ini seumpama kota Berapa meter ini 2 meter persegi ada ini 2 meter persegi Kira-kira segitu ya Dalamnya nggak bisa Dihitung dengan pikiran Dangan-dangan mawon Soalnya Soalnya Tidak bisa Jajaki ya Tidak bisa Jajaki Soalnya ada Tebok Mungkin Kalau deket Duk Ini banyak Senjata-senjata Yang dipendam Mungkin Iya mungkin Banyak Peluru-peluru Gitu ya Sumur Peluru Tidak bisa Meliput Sumur Peninggalan Jaman Belanga Yang berada Di atas Bukit Sumur Raksasa Sumur Raksasa Tempat Kesendatan Luh ya Awere Tapi sudah Duruk Mas Sudah Sudah Diblet ditutup goto ya kayak watu ya watu watu soalnya ada gunung terus dulu kidebok lebarnya ini sekitar 30 cm 30 cm 30 cm terus lebarnya sekitar 2 meter ya 2 meter jika ini diukur dari ujung sini sampai ujung sana itu 2 meter banyak teboke tapi sayangnya sayangnya itu sudah jadi semur itu sangat besar sekali ini sekitarnya tanaman jagung jadi konon semur itu tempat mengubur pusaka disini banyak gombali ternyata ini sekitar-sekitarnya ya jadi tempatnya ini berada di bawahnya pisang pisang gandul ini semur keramat pada zaman belanda belanda dulu semurnya itu besar sekali semur itu amin ini laranya jadi tepatnya di pegunungan ini jaman dulu itu sungai ini karena di situ ada sebuah tangkis-tangkis terus yang di sana juga ada tangkis-tangkis jadi tepatnya itu mungkin dulu ini di dalam sungai karena untuk mengubur senjata zaman dulu terus terus di sini juga banyak gombal oh ini gombal gombali petani nandur lombok jadi ini saya berada di sungai yang kandas karena di situ ada sebuah tangkis jadi itu tangkis itu yang sangat tinggi tinggi sekali nah ini mulai datang angin ya sewager karena tadi itu saya menggos-menggos soalnya anginnya itu sepi jadinya ngongklo ini tanaman pisang pisang ngulin jadi pisang ngulin ini kerdil ya nggak bisa besar ini banyak celono banyak kaos ini miliknya petani nandur jagung nandur lombok itu